Intro Simak video sampai akhir Jangan lupa subscribe Ya guys ya, berjumpa lagi dengan saya di channel 5 derajat celcius Dinginnya kebangetan Kali ini 5 derajat celcius akan menjelaskan alur cerita film Pledge 2018 Pledge adalah film trailer horror Amerika Serikat tahun 2018 Yang disutradarai oleh Daniel Robbins serta ditulis oleh Jack Reiner Pledge dirilis tanggal 11 Januari 2019 namun sudah ditayangkan perdana pada festival film Fantasia Internasional 2018 di Amerika Serikat Jack Reiner juga turut andil jadi aktor dalam film ini Didukung oleh beberapa aktor yaitu Jack Herbert sebagai Justin Philip Andre Bottillo sebagai Ethan Serta tokoh antagonisnya ialah Max yang diperankan oleh Aaron Dallavilla Entes semua pasti pernah jadi adik kelas yang mungkin saja dipelonco oleh kakak kelas Film ini cocok buat kalian yang pernah dipelonco oleh kakak kelas Hmm madep Pledge menceritakan 3 orang sahabat yang sudah menjadi mahasiswa baru di salah satu kampus Namun mereka belum masuk organisasi karena penampilannya yang dianggap culun Hingga suatu saat mereka diajak oleh para seniornya untuk masuk sebuah organisasi misterius di luar wilayah kampus Mereka pun setuju akan ajakan seniornya untuk bergabung menjadi anggota organisasi misterius tersebut Sampai mereka harus menjalankan proses perekrutan anggota baru organisasi tersebut dengan cara yang ekstrim dan tidak manusiawi dari para seniornya Bagaimana kelanjutan ceritanya apakah mereka mampu menjadi anggota baru dari organisasi misterius tersebut Mari kita saksikan di channel 5 derajat celsius dinginnya kebangetan Sebelum masuk alur cerita film Pledge 2018 masuk dulu ke intronya dinginnya kebangetan Danasa Sebelum punya kamu menis… Sub indo by broth3rmax Sin dibuka dengan seorang pria dengan bekas luka darah berlarian seperti dikejar hutang rentenir kuak-kuak-kuak Namun ada seseorang memukul wajahnya dengan stick baseball hingga pingsan dan menyeretnya melewati ladang jagung Film Pledge pun dimulai Empat tahun kemudian, Sin berpindah pada sekelompok anak muda sedang melakukan pesta Sampai pada tiga orang lelaki culun, pemeran utama kita yaitu David, Ethan, dan Justin Yang sedang berjalan menuju sebuah organisasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota baru Namun ditolak mentah-mentah karena penampilan mereka begitu culun Hingga seorang wanita menyapa mereka dan mengajaknya ke sebuah pesta Akhirnya mereka pergi ke tempat yang wanita tadi katakan Sampai di sebuah rumah di tengah kebun jagung dan bertemu Ricky, Max, dan juga Brad Mereka bertiga ialah para senior yang mengajaknya untuk bergabung dalam pesta tersebut David, Ethan, dan Justin tidak curiga mengenai pesta tersebut David pun bertemu dengan Sam dan Ben yang merupakan mahasiswa baru juga yang diajak seniornya masuk ke dalam pesta tersebut Kemudian mereka bertiga menikmati pesta yang ada di rumah tersebut dengan suka cita Karena sebelumnya tidak ada organisasi yang mau menerima mereka sebagai anggota baru Mereka bertiga minum ciu, udud, dan mabok-mabokan yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya sampai pagi David, Ethan, Justin, Sam, dan juga Ben diajak Max untuk bergabung dengan organisasinya Dan harus datang lagi ke rumah tersebut tepat jam 8 malam Akhirnya mereka kembali ke rumah tersebut menemui Max, Ricky, dan Brad Ternyata Sam dan Ben sudah sampai duluan di rumah tersebut Kemudian Max menjelaskan organisasi tersebut pada mereka Lalu Ricky menjelaskan syarat untuk menjadi anggota baru Mereka berlima mulai curiga karena rumah tersebut sangat sepi Tidak seperti kemarin yang ada pesta besar-besaran Namun mereka berlima tetap ingin menjalankan prekrutan anggota baru dari organisasi misterius tersebut Mereka berlima diajak ke sebuah ruangan dan Max bertanya siapa yang ini jadi presiden organisasi tersebut David menjawab Aku bisa melakukannya Kemudian Max mencat perut David menggunakan timah panas Perpeloncoan pun dimulai Selanjutnya giliran Justin dicat Lalu Sam, Ethan, dan Ben Scene berpindah pada seorang wanita bernama Rachel yang pergi menggunakan taksi online menuju suatu tempat Kembali pada mereka berlima yang dipaksa memakan sup bangkai tikus dan apel busuk Sampai mereka disuruh makan sup tersebut dengan merangkak dan disiksa Justin dicekik David dipukul Max, Ricky, dan Brad berhenti ketika seseorang mengetuk pintu rumah tersebut Ternyata itu adalah Rachel yang mencari keberadaan Stacy sahabatnya Kemudian mereka berlima dibawa masuk ke dalam ruangan sempit Justin menyalahkan David karena membawa mereka pada organisasi misterius tersebut Ternyata organisasi tersebut bernama Kryptia Ialah cara melatih dan menemukan pemimpin masa depan yang besar dengan cara yang ekstrim dan sadis Ternyata organisasi tersebut sudah resmi sejak tahun 1852 Tradisi Kryptia tersebut sudah ada sejak jaman Sparta kuno Video ini hanya inti dari film Buat kalian yang ingin menonton filmnya link di deskripsi video Max datang kembali ke ruangan mereka dan mengajaknya ke sebuah ruangan lainnya Ternyata Rachel ada di ruangan tersebut dan menyeru Ethan untuk kabur dari rumah tersebut Ethan kemudian mengajak teman-temannya untuk kabur dari rumah tersebut Namun kepergok Ricky kemudian Ricky membawa mereka berlima kembali ke sebuah ruangan yang ada Brad dan Max Sam yang sudah tidak tahan disiksa oleh para seniornya berusaha kabur lagi Namun dipukul oleh Brad dan diikat di sebuah meja untuk dibakar perutnya bersama tikus yang kelaparan di dalam sebuah tong Sam pun merasakan kesakitan yang amat luar biasa Digerogoti tikus Rasanya anggih Kemudian Ethan melawan dan menusuk kaki Brad Mereka dikejar oleh Max dan Ricky sampai ke dalam toilet Di sisi lain Ben menggorok leher Sam tanpa yang tahu apa maksudnya Max dan juga Ricky berusaha menggedor pinta tersebut agar keluar mereka bertiga Namun mereka bertiga tetap tidak mau keluar dari toilet tersebut karena tidak mau lagi disiksa Namun mereka bertiga juga tidak mau terus berada di dalam toilet tersebut Karena mereka ingin keluar dari rumah tersebut Rumah yang sangat gila dengan para psikopat anak muda Ethan tidak mendengar suara Max dan Ricky Mereka menganggap bahwa Max dan Ricky sudah meninggalkan mereka di dalam toilet Akhirnya mereka bertiga membuat strategi bahwa David dan Justin keluar duluan dari toilet tersebut Terguna melihat situasi Namun tak disangka Ethan menemukan Stacey yang sudah tewas mengenaskan dalam toilet tersebut Tiba-tiba Ricky memergoki David dan langsung menusuknya dengan pisau hingga tewas Ethan dan Justin kemudian berlari menjauhi Ricky dan bertemu dengan Ben syukurlah Ben berusaha membantu mereka kabur dari rumah tersebut Namun Brad dan Max mengikuti dari belakang Ternyata Ben itu Oh Jalan Ethan mendengar sesuatu Ternyata itu adalah Rachel yang sedang di kawan Max, Ricky dan Brad Ben Seketika Ben pun menghilang Entah kemana Dan Ben Bakta menarik sesungguhnya ialah David, Ethan, Justin dan Sam bukanlah calon anggota Melainkan korban dari calon anggota sesungguhnya yaitu Max, Ricky, Brad dan Ben Ben ini eh teman makan teman Lanjut Ethan, Justin dan Rachel kembali mencoba kabur dari rumah tersebut melalui ruang bawah tanah Namun mereka bertiga ketahuan oleh Brad dan Max Rachel pun dibawa oleh Brad dan Max Sedangkan Ethan dan Justin kembali dikejar oleh Max dan Brad sampai suatu ruangan buntu Ethan dan Justin sudah terpojok karena dikroyok oleh Max, Brad dan Ben Serta Ricky yang membawa kepala David utuh-utuh Sorry guys adegan Ricky membawa kepala David tidak ditampilkan karena takut di takedown YouTube Aduh batu Kemudian mereka beku hantam di ruangan tersebut hingga Ethan terkena tusukan maut Brad dan membuat Ethan tewas seketika Tersisa Justin yang bertarung dengan Max, Max pun menang dengan mudah yang membuat Justin tersungkur Ternyata pertarungan mereka disaksikan oleh banyak orang berdasi yang sepertinya anggota dari organisasi tersebut Tiba-tiba Justin mengambil pisau yang ditancapkan pada tubuh Ethan Max yang menyangka Justin sudah lemas Tiba-tiba Justin menusuk perut Max hingga tewas Kemudian orang-orang berdasi tersebut memberikan pin kepada Ricky, Brad, Ben Serta Justin yang menandakan mereka berempat anggota baru dari organisasi Kryptia Dan film pun berakhir Penjelasan Film Pledge 2018 Oke saya jelaskan lebih lanjut Jadi sebenarnya Max, Ricky, Brad, dan Ben adalah calon anggota dari organisasi Kryptia Yang mengharuskan setiap calon anggota baru membunuh satu orang Jadi mereka berempat mencari korban yaitu David, Ethan, Justin, dan Sam Para calon anggota baru diharuskan hanya membunuh satu orang dari calon korbannya Jadi Ben membunuh Sam, Ricky membunuh David, Brad membunuh Ethan, sedangkan Max membunuh Justin Hanya Max yang gagal menjadi anggota baru karena Justin berhasil membalikan keadaan dan membunuh Max Malah justru Justin yang menjadi anggota baru dari organisasi Kryptia Bersama dengan Brad, Ricky, dan Ben Kesimpulan film Pledge 2018 ialah Jangan asal memilih organisasi tanpa tahu asal usul, visi misi, dan riwayat perekrutan anggota baru Juga harus berhati-hati pada orang yang baru kita kenal Mendingan ikut organisasi yang sudah jelas asal usulnya juga visi misinya Rating EMDB film Pledge 2018 sebesar 5,4 Cukup besar, namun menurut saya pantas diberi 6,2 Karena alur cerita yang mudah dipahami Serta adegan yang menjanjikan banyak ketegangan dan kengerian siksaan dari para senior kepada para juniornya Juga aktor yang berhasil membawa suasana horror pada penontonnya Cukup sekian video alur cerita film kali ini Saya Dito, pamit undur diri Jangan lupa subscribe Karena subscribe dari kalian berguna buat saya mendapatkan adsense dan uang Guna membeli sebuah es krim maglum kesukaan saya Terima kasih See you on next video Ya guys ya Jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel 5 derajat celsius Dingin ya Kebangetan Sampai